Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Hobiolik Kali ini kita akan membuat sesuatu yang kreatif dan bermanfaat Menggunakan sebatang kayu ini teman-teman Saya punya balok kayu kecil Ini ukurannya kira-kira 2 cm x 2 cm Tapi kayu apa ini saya nggak paham Yang paham kalian bisa tulis di kolom komentar Kayu apakah ini? Oke, ini kayu yang saya temukan Sisa renovasi atap rumah ya teman-teman Ini akan kita bersihkan dulu Karena ini banyak debu-debu Banyak sawang-sawang atau sarang laba-laba yang menempel Kita amplas seperti ini Sekalian kita bentuk teman-teman Agar sudutnya tidak terlalu lancip Sehingga dia enak untuk digenggam ya teman-teman Setelah itu akan kita potong Ukurannya itu sekitar 17 cm Satu potongannya Kita membutuhkan 2 potongan Ukuran 17 cm teman-teman Untuk bagian kiri dan kanannya Oke, kita potong dengan gergaji kecil seperti ini Tanda yang sudah kita buat pada ukuran 17 cm tadi Sudah terpotong satu buah Satu buah lagi akan kita potong Yaitu ukuran sama Masih di 17 cm Oke, yang potongan kecil itu jangan dibuang ya teman-teman Nanti akan kita manfaatkan juga Setelah ini akan kita bentuk Agar nanti bagian ujungnya itu bisa kita satukan Dengan bagus dan rata Nah, seperti ini teman-teman Seperti membentuk huruf A ya teman-teman Oke, kemudian bagian yang saya tandai Dengan titik spidol merah itu akan kita coak seperti ini Ini nanti untuk sebagai tempat dari penghubung ya teman-teman Jadi, kedua buah potongan kayu ini kita coak seperti ini Nah, ini tadi potongan kayu yang kecil itu akan kita letakkan di sini teman-teman Nah, kalian lihat nanti posisinya dia akan seperti ini Makanya kita butuh coakan Agar nanti kayu yang kecil ini tidak mudah lepas Kemudian agar semakin bagus dan tidak mudah lepas Di kayu potongan yang kecil ini kita coak juga Atau kita bikin cekungan teman-teman Setelah itu akan kita potong Sesuai ukuran Sesuai ukuran yang diperlukan Nah, ini bentuk jadinya teman-teman Ini kayu yang kecil sudah kita bentuk Kayu yang panjang atau handle-nya itu juga sudah kita bentuk ya teman-teman Dan seperti inilah potongan-potongan kayu yang kita perlukan teman-teman Bentuknya seperti ini Kemudian untuk bebannya Ini kita menggunakan potongan karet ban dalam sepeda Nah, ini saya untir-untir di atasnya ini Yang sudah dicewa ini agar dia tidak mudah lepas Nanti karet ban ini Untuk gulungannya ini Ini menyesuaikan beban tangan kita ya teman-teman Jadi banyaknya gulungan itu menyesuaikan kekuatan tangan kita Kekuatan telapak tangan Dan jadinya seperti ini teman-teman Ini adalah alat olahraga yang digunakan untuk melatih tangan kita Agar tangan kita kuat Genggamannya kuat teman-teman Selain itu juga melatih bagian otot tangan yang atas ya teman-teman Bentuknya sederhana seperti ini Tapi ini sangat berfungsi dan sangat powerful sekali untuk kegiatan olahraga kita teman-teman Selain di telapak Kalian lihat tangan saya yang bagian atas ini juga ototnya sangat terlatih Dengan alat yang sederhana Yang kita buat dari kayu bekas ini teman-teman Nah ini fungsinya sangat baik sekali Kalian lihat otot tangan saya Ini sudah mulai pegel-pegel dan jarum-jarum Kalian bisa menggunakan ini setiap hari Setiap pagi Sebelum memulai aktivitas bekerja Atau sekolah atau kuliah Kalian bisa menggenggam-genggam ini Dilakukan dengan puluhan atau ratusan repetisi Tentunya akan membuat tangan kita menjadi kuat Dan membuat badan kita menjadi sehat ya teman-teman Mantap sekali Ini sangat bermanfaat Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Hobiolik Sampai ketemu di konten-konten kreatif selanjutnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreatif teman-teman Salam kreatif teman-teman